Intro Di tengah masa COVID-19, pihak Malbasko berupaya menerapkan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk mall, setiap pengunjung satu persatu diperiksa petugas baik dari pengecekan suhu dan juga harus menggunakan masker. Hal ini dilakukan agar mengurangi dampak penyebaran COVID-19 saat sekarang ini dikarenakan pada saat celang lebaran, banyaknya masyarakat yang berbelanja Terlihat jelas volume lonjakan pengunjung mencapai 300% per hari lonjakan pengunjung akan terus bertambah setiap harinya sehingga pihak Basko tidak memperbolehkan masuk bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker. Baik, pengunjung yang datang ke Basko Grand Mall itu wajib memakai masker wajib menjaga protokol kesehatan, wajib menjaga jarak dia harus ikut antrian di tempat yang telah disediakan kemudian dia harus cuci tangan, kemudian sebelum masuk itu harus dicek suhunya jika 37 derajat ke atas, itu kita tidak boleh masuk karena untuk keamanan, keamanan kita bersama. Seperti itu Pak. Jadi untuk di dalam selama season lebaran ini, jadi ada petugas kita yang mengecek ke dalam untuk menjaga-jaga antrian, memperhatikan antrian, menggunakan masker tetap sama seperti sebelum masuk dan di dalam itu sama dan juga dari pihak Matahari, Matahari pun dia membuat protokol kesehatan sendiri juga jadi dia ada cek suhu juga, antrian juga, kemudian ada pengumuman di audio line mereka untuk mengumumkan bahayanya Corona dan bagaimana caranya pengunjung itu bisa berbelanja tapi tidak mengabaikan protokol kesehatan ya mudah-mudahan masyarakat sekarang tambah cerdas ya karena bagaimanapun Corona masih ada jadi kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan jangan mengabaikan, jangan sampai kita lengah karena sampai saat ini datanya, faktanya Corona masih ada Dari Padang, Sepetra Barat, Budi Chandra, INews, melaporkan